Intro Pemirsa Anda kembali bersama dengan kami di update malam Satu keluarga di Surabaya, Provinsi Jawa Timur terjangkit suspek virus tikus atau leptospirosis Bahkan satu anggota keluarga meninggal dunia diduga terjangkit dengan virus tersebut Pemerintah kota Surabaya melalui dinas kesehatan langsung melakukan tes darah kepada anggota keluarga suspek virus tikus tersebut Suspek virus tikus atau leptospirosis ini menjangkit keluarga Sukatono Warga di Jalan Duku Karangan Gang 5, Kelurahan, Bawatan, Kecamatan, Wiyung, Surabaya Diduga akibat suspek virus tikus Sukatono menigal dunia saat dirawat di rumah sakit Wiyung Sejahtera, Surabaya pada Sabtu kemarin Ternyata Suparmi, sang istri juga diduga menderita penyakit yang sama Dengan kejala demam, badan mengalami pegal linu seperti lumpuh layu dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit Tak hanya Pak Sutri tersebut, dua orang anak dari Sukatono dan Suparmi juga diketahui mengalami demam Akibat kejadian tersebut, Ketua RT setempat langsung melaporkan kepada pihak Puskesmas Dan ditanggapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya Yang langsung melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes darah bagi keluarga suspek virus tikus Setelah Pak Sukat itu meninggal dunia, kemudian saya dapat kabar dari rumah sakit itu Bahwa ini ada kemungkinan terjangkit virus atau bakteri yang berasal dari tikus itu Kemudian saya sampaikan ke perawat yang disana itu Mbak ini istrinya juga sakit di rumah dengan ciri-ciri ya hampir sama dengan mbak itu Makanya ya ntar tertular apa tidak, ini langsung dari itu langsung suruh bawa ke rumah sakit Selain Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang sudah turun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes darah Sejumlah petugas Bakesbang Polin Mas Kota Surabaya juga dikerahkan untuk membersihkan rumah Sukatono Kondisi rumah Sukatono memang terlihat sangat kumuh Bahkan saat dibersihkan petugas menangkap 5 ekor tikus di rumah korban Kita berikan sosial kepada warga tentang bagaimana penyakit leptospirosis, bagaimana kejalannya, penyebabnya seperti apa Sehingga kalau misalnya ada di sekitar rumah di situ yang kejalannya seperti itu, berharap langsung segera bereksa Menyikapi kasus ini, Dinas Kesehatan Kota melalui Puskesmas Kota Surabaya langsung melakukan penyuluhan kepada warga Untuk menghindari penyebab wabah virus tikus tersebut Pertama warga diminta hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah Serta segera membawa anggota keluarga jika menderita gejala demam Rasa ngilu ke puskesmas atau rumah sakit terdekat